hai assalamualaikum selamat datang lagi di vlog saya guys saya enggak akan terlalu besar seperti biasa suarinya karena bayinya lagi tidur gimana puasa kalian hari ini semoga lancar ya guys ya tetap lancar sampai hari terakhir saya doakan nah sebelumnya bagi kalian penonton baru jangan lupa dong untuk subscribe channel ini di atas nih dan klik lonceng notifikasinya supaya jangan ketinggalan untuk video terbaru dari saya karena saya sebisa mungkin untuk upload video buat kalian di masa karantina ini gitu loh guys ya jadi ini hari puasa ke-13 guys disini tadi imsaknya itu sekitar jam 4 lewat 28 subuh terus nanti iftahnya itu kira-kira jam 8 lewat 15 malam jadi masih seperti kayak kemarin sekitar 16 jam untuk puasa terus sekarang jam hampir jam 2 siang saya mau prepare untuk buka puasa masak saya mau masak menu Indonesia buat saya tentunya di bulan ramadhan ini dan menu Turki buat babak tapi kalian tahu yang simpel-simpel aja dan cepat karena takut bayinya nanti bangun tadi tuh saya ngasih makan anak bayi dulu kalau ditanya anak bayinya suka makan Iya kalau kalian ngikutin Instagram saya pasti suka ngeliat anak bayinya tuh hop 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 Alhamdulillah sih nggak ada masalah kendala untuk anak bayinya karena emang doyan makan mungkin keluarga ini terus saya tidurin dulu sampai dia tidur digendong terus saya pindahin ke kamar yuk sekarang kita masak karena takutnya nanti bangun kalau udah kelar terus nanti sorenya kita bikin kolok kebetulan babanya lagi keluar sebentar sih cuma sejam karena ada kepentingan yang sangat berjen yuk kita langsung masak aja ya Nah guys ini saya tuh ada daging dari kemarin yang saya mau bikin rendang jadi ini bumbu instan Alhamdulillah bumbu instan dipakai banget saat bulan puasa bulan ramadhan ini karena mempersingkat karena mempersingkat waktu gua saya jadi saya punya bumbu rendang kita pakai ini terus kalau misalnya buat babak sama Bella karena ini kan agak pedas sedikit kita bikin kemudian cipis kalian juga sering ngelihat ya saya masak ini tuh sih bumbunya kalau buat cipis ini anien terusnya tomat sama tomat pasta kalau ini pakai bumbu instan terus nanti kita kasih tambahan bumbu yang lain kayak daun salam dan lain-lain terus sama bawang putih bawang merah juga ini kita tumis terus dulu ya sebentar ya guys ya saya nggak nge-record banyak banget ya Masih Mama selamat menikmati 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 jadi kalo masak yang gampang itu pakai bumbu instant hmm hmm ini brokolinya tadi cuma pakai bawang putih aja terus masaknya gak terlalu matang jadi enak terima kasih saya sudah mencari enak sudah di sini first time enak sudah di sini iya, sekarang saya ingin ikan ingin ikan ikan suam hmmm soft or not? really soft spicy? exactly perfect i'm not joking i was expecting a little hard not tasty but this is soft and like not too spicy i'm not joking so leave some for me sama kali baba will cook fish soon i want to go actually sebenarnya tadi udah nyoba baba cuma tadi abis baterai terus rempong sama anak-anak jadi lupa ngeganti baterai dan ga dilanjutin lumayan suka karena ini apa ya ubi sama labu tapi ga terlalu banyak juga makannya ya ya udah sampai jumpa lagi di vlog selanjutnya hmmm atau ngapain lagi nanti videonya sampai disini dulu selamat berpuasa dan jaga kesehatan kalian terusnya semoga semoga puasanya lancar ya sampai hari sampai hari terakhir bye bye i